Anggota Babin Kamtibnas Polores Medang menyulap motor dinasnya jadi perpustakaan keliling sambil memberikan pesan Kamtibnas. Anak-anak pun antusias membaca buku dan menonton film edukasi yang dibawa anggota Babin Kamtibnas tersebut. Anggota Babin Kamtibnas Polores Medang sektor Tanjung Sari berkeliling menggunakan sepeda motor dinasnya. Motor dinasnya disulap menjadi perpustakaan yang membawa buku bacaan untuk dibaca anak-anak di wilayah binaan. Anggota bernama Brigadir Ganjar Nugraha tersebut mendatangi masjid dan lingkungan warga Pamager Sari Tanjung Sari sambil meminjamkan buku untuk dibaca anak-anak. Ganjar membawa buku menggunakan sepeda motor dinas sejak Februari lalu. Motor dinasnya diubah atas izin Kapolsek dan Kanit Bin Mas sehingga dibuat bagasi yang dapat membawa buku bacaan untuk anak-anak. Meski buku yang dibawa Ganjar tidak banyak, anak-anak dan dirinya mengaku senang dapat bersama berbagi ilmu lewat membaca. Selain buku, Ganjar juga membawa laptop lengkap dengan modem untuk menonton film pendirikan seperti kisah Nabi. Inisiatif Brigadir Ganjar membawa buku dalam bertugas taubahnya perpustakaan keliling mendapat respon positif dari warga dan anak-anak. Ya baguslah, ingin jempol. Sebenarnya kan buat anak-anak menambah pengetahuan lah. Nggak cuma pesan terimakirat aja, sebetulnya sama baca-baca. Ya anak-anak disitu ngapain aja sih Bu? Sama apa polisi itu? Ya baca-baca, pengajian. Ya aktivitasnya mungkin kalau ini untuk belajar, untuk belajar dengan komputer, untuk belajar dengan komputer, untuk nonton-nonton film anak-anak. Kalau gitu, terus diharuskan dulu sebelum nonton. Ganjar berharap membaca buku dapat mencerdaskan anak-anak yang nantinya dapat menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Diki Guntara, Bandung TV